Puncak arus balik libur lebaran tahun 2021 diperkirakan terjadi pada 21 hingga 23 Mei 2021 Kabit Humas, Polda, Metro Jaya, Kombus Yusri, Yunus memperkirakan jumlah pemudik yang kembali ke Jakarta dan sekitarnya mencapai 1,5 juta orang Ini membuat jadwal operasi ketupat yang seharusnya berakhir pada 17 Mei lalu diperpanjang hingga 23 Mei Mereka bertugas untuk melakukan pengamanan arus balik, memastikan warga yang baru datang dari kampung halaman memiliki surat hasil swab test Siapa saja yang akan memasuki wilayah Jakarta diharapkan kesudah menyiapkan surat keterangan bebas terjangkiti virus COVID-19 Di masih bekerja, diperkirakan tanggal 21, 22, 23 adalah puncak Walaupun operasi ketupat tanggal 17 selesai tapi diperpanjang sampai tanggal 24 Melihat situasional sekarang, baru 22 ribu itu kan kita, masih banyak lagi Hampir 1,5 juta warga Jakarta yang mudik di luar Sekalian saya sosialisasi, tolong pulang ke Jakarta, pulang ke rumah kita ini Bawalah surat antigen yang sudah bebas COVID-19 Ini upaya untuk membutuhkan masalah Terima kasih Jika ditemukan warga yang kedapatan positif COVID-19 dalam operasi penyekatan yang dilakukan secara random di 14 titik wilayah Hukum Polda Metro Jaya Akan langsung dirujuk ke rumah sakit Wisma Atlet guna mendapatkan penanganan lebih lanjut Terima kasih telah menonton!